Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Lesfatlovers dimanapun kalian berada Selamat malam dan selamat berjumpa kembali Bersama mimin tentunya di channel youtube Lesfatupdate Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat Sopo Terlisti, Gejora dan Abang Alfati Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara like, subscribe dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya mimin ada unggahan terbaru dari Payen Dimana Payen klarifikasi langsung mengenai Rizky Bilar dan Lesti Gejora Dimana Payen ini membenarkan kalau Payen ke rumah sakit Bareng Rizky Bilar untuk menjenguk Lesti Namun disini Payen juga Tidak ingin memberikan pembenaran katanya untuk Rizky Bilar Dimana Payen sangat sayang sekali kepada Lesti Dan sayang kepada Rizky Bilar Payen ini berharap mudah-mudahan Lesti dan Rizky Bilar Rujuk katanya ya Namun disini juga doa yang terbaik untuk Lesti yang lagi umroh Mudah-mudahan dapat petunjuk katanya nih Amin Apapun yang terbaik keputusan Lesti Akan legowo menerimanya Langsung banjir komentar ada akun at City Wulan Semoga Dede Lesti di Tanah Suci Mekah mendapatkan petunjuk yang terbaik ya Amin Kemudian disini juga banjir komentar Katanya Payen ini membela Rizky Bilar Namun disini Mimin bisa cerna ya Kita semua harus bijak dalam berkomentar Kita hanya mendoakan Supaya kasus KDRT ini cepat selesai Disini juga ada unggahan hasil visum dari pihak kepolisian ya Sudah keluar menerangkan bahwa terjadi kasus KDRT Dan ada beberapa poin dalam hasil visum tersebut Berdasarkan hasil visum Jilpan mengungkapkan Lesti Kejara mendapatkan luka memar di leher bagian depan Disertai bengkak dan rasa nyeri Nah hasil visumnya salah satunya terdapat luka memar di leher bagian depan Disertai bengkak lebam dan nyeri Serta tidak terdapat gangguan fungsi Dan disini banyak pula yang bingung ya Dengan kasus KDRT yang menimpal Lesti Kejara Bismillah Kita doakan yang terbaik Mudah-mudahan secepatnya ada jalan keluar bagi mereka berdua ya Sehingga masalahnya cepat selesai Kemudian juga diunggah dari para fanlist di law force ya Masya Allah katanya Pak En Walaupun bapak keluarga dan kerabat Bilar Bapak selalu ada di tengah Tidak ada ujian yang Allah berikan kecuali atas izinnya Dan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak kepolisian Semoga ada jalan terbaik Dan Bunda Lesti mencurahkan semuanya kepada Allah Di tempat yang paling suci Dan pulang dalam keadaan yang lebih tenang Dan tahu keputusan terbaik Kemudian juga disini ada caption Pak En pun angkat jempol buat keluarga Lesti ya Keluarga Lesti dihadang masalah apapun tetap memilih diam Dan salut banget nih Untuk keluarga Lesti stand for Lesti Pokoknya doa yang terbaik ya Dan kita juga harus bijak dalam menanggapi kasus ini Dan pastinya banyak sekali doa dari para fans Untuk keluarga Lesti kecuali atas izinnya Yang lagi rame nih para sahabat Di mana terlihat ada komentar dari Rizky Bilar Rizky Bilar mengomentari IGS-nya Bang Dodo ya Rizky Bilar geram Katanya Bang Dodo ini pansos Kemudian komentar dari Rizky Bilar langsung Dibanjiri komentar oleh para netizen Rizky Bilar memberikan komentar di IGS-nya Bang Dodo Alah pansos kau Alah pansos kau Kayak tau kejadian sebenarnya aja Dulu aku deket Lesti kau larang-larang Kau bilang gak level Aku munafi kau Itu komentar dari Rizky Bilar Dan 5 menit langsung dihapus kembali ya Kemudian langsung ada komentar dari para netizen Aduh kok dihapus Bang Kayaknya mereka gak cocok nih ya 5 menit langsung dihapus Ini unggahan dari Stanford Lesti nih para sahabat Di mana disini terlihat Rizky Bilar geram banget kepada Bang Dodo Katanya Bang Dodo ini monafik nih para sahabat Kita tidak tau ya Yang mana teman, yang mana lawan Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik Buat Abang L dan Bunda Lesti Apalagi Abang L dan Bunda Lesti sekarang lagi berada di Tanah Suci Mekah Lagi umroh Dan terlihat ya Foto Abang L, Bunda Lesti dan Tehnovi Tehnovi Alhamdulillah diajak Bunda Lesti pergi umroh Dan beredar foto dari Abang L, Bunda Lesti dan Tehnovi Serta bibi indi ya Masya Allah adem banget Dan kalau lihat foto seperti ini Pengen nangis juga nih Nangis bahagia ya Mudah-mudahan apa yang diinginkan Bunda Lesti Kemudian apa yang dicita-citakan keluarga Lesti Tercapai Dan pastinya akan mendapatkan kekuatan dan kesabaran ya Serta petunjuk dari Allah setelah ke Tanah Suci Mekah untuk umroh Langsung dibanjari oleh warganet Ada akun Mama Lesti Patih Masya Allah Abang lagi melaksanakan umroh Itu Tehnovi ternyata ikut juga Masya Allah Pokoknya kalian bermunajat keluarga kejurah Semoga hidup kalian bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Lihat dede sama Abang L Kok aku jadi nangis segini Ya Allah mellow ya Dan berasa adem juga Melihat Bunda Lesti dan Abang L Lagi berdoa di Tanah Suci Mekah Dan pastinya berharap Allah memberikan petunjuk kepada Bunda Lesti ya Dan Alhamdulillah Tehnovi selalu berada di samping Bunda Lesti Dan selalu ada untuk Abang L Pokoknya kita fokus aja ke keluarga Lesti yang lagi umroh ya Dan kita doakan yang terbaik saja Amin Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Abang Al-Fatih Nantikan kabar selanjutnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih